Aku menentang hukum peskinkaran yang satu itu Hai gorgeous, mayang hadir Aku baru sadar kalau aku tuh paling jarang banget nge-review yang namanya sunscreen Nah, kali ini aku mau ngebahas sunscreennya, akhir-akhir ini aku lagi suka banget nih Makanya yuk, keep on watching Jadi, sunscreennya ini dari brand Aizen Dermalogy Beb Ini adalah brand lock, kalian menurut aku gak main-main nih dalam bikin produk Klaimnya, sunscreen ini cocok untuk active person yang kulitnya sensitif dan berjerawat Dengan formulasi Universe Shield 6x Yang berfungsi sebagai proteksi dari efek buruk dan penuhahan dini akibat paparan sinar matahari Namanya, Sanorayan UV Sunscreen Ini adalah board spectrum sunscreen Dimana proteksinya ini tertinggi, gak hanya ngelindungi dari sinar UVA Tapi juga UVB, blue light, dan polusi Dengan SPF 50+, PA++++ Kandungannya terdiri dari 7 kandungan penutrisi kulit Yang diantaranya ada jaju sentela, jaju makward, nano-active niacinamide, dan lain sebagainya Yang secara garis besar bermanfaat untuk melindungi, mencerahkan, menenangkan, dan juga menjaga kelembapan Sunscreen ini dipakai 15 menit sebelum keluar ruangan beb Dan di reapply setiap 4 jam sekali Tapi kalau aku pribadi, aku udah kebiasaan untuk reapply setiap 2 jam sekali Produknya udah bepom, bumil busuy friendly, musim friendly, bahannya vegan, no paraben, no fragrance, dan lain sebagainya Packagingnya dalam bentuk tuh plastik travel friendly dengan aplikator pump kayak gini beb Jadi terjamin nih, higienisnya Teksturnya warna putih, gampang meresapnya, gak white cast, gak piling kalau ditimpa make up Dan aku tes olahraga, ini gak bikin perih di mata juga beb Cara pake sunscreen itu kan 2 ruas jari ya beb ya Tapi jujur nih, kalau aku pribadi, aku menentang hukum peskinkaran yang satu itu Kenapa? Karena menurut aku, pake produk apapun itu disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing aja gitu loh beb Apalagi ya, tekstur sunscreen itu kan beda-beda ya Ada yang lebih kenteng, ada yang lebih cair juga Lagian juga, kelebaran muka orang beda-beda beb Bisa aja 2 ruas jari itu jadi kekurangan ataupun kelebihan gitu loh Karena masih jadi perdebatan kan antara 2 ruas jari atau 2 jari Karena kalau 2 ruas jari, berarti dari sini sampai sini aja beb Kalau 2 jari, berarti full nih, segini Nah itu kan jadi perdebatan nih, mana yang bener, mana yang enggak Makanya kalau aku pribadi, aku balikin lagi aja ke kebutuhan aku Jujur nih, aku tuh paling riuh dalam milih sunscreen Kenapa? Karena jenis kulit aku itu kan kombinasi yang biasanya ladang minyakan di area T-zone kan beb Nah, kalau aku panas-panasan, lalu aku keringetan Itu tuh si sunscreen itu kan biasanya akan melalah dengan minyak Itu bakal bikin muka jadi kusam Tapi kalau pakai produk ini tuh aman beb Aku enggak ngerasa mukaku jadi kusam dekir gitu, even keringetan Karena aku juga ngerasa produk ini tuh kayak ada air kontrolnya gitu Enggak ada white cast kok beb, aman, aman Percaya sama aku ini bener-bener sunscreen yang aman dari white cast Jadi teksturnya ringan, gampang banget di blendnya Buat yang kulitnya pun even sensitif, berjerawat apalagi juga minyakan juga Ini tuh juga bakal aman gitu, karena kebutuhan aku kombinasi Jadi lagi-lagi aku bilang, sunscreen ini nyaman banget di kebutuhan kombinasi Kalian bisa lihat finishnya, lihat tuh Kayak mukaku nggak pakai apa-apa Ada kan simpel ke sunscreen yang kalau dipakai tuh kayak becek gitu Kayak berasa muka tebal, berat gitu kan Ini tuh enggak, ini tuh nyaman dan ringan Dia tuh cepet banget meresapnya, mudah meresapnya gitu Dan kayak nggak berasa pakai apa-apa Tapi aku berasa kok, kalau ini mukaku tuh terproteksi gitu loh By the way, the best way, seperti biasa aku record pemakaian produknya Jadi langsung aja, ini dia bifrofternya Fotonya real no edit, tapi mungkin ada pengaruh dari cahaya matahari ya beb Ini hasil 2 jam pemakaian Menurut aku ini masih aman banget dari ladang minyak Ngebikin muka jadi kusam dekir dan ada oil controlnya Selama 2 jam, muka rasanya tetep ringan aja Nggak meleleh dan berasa efek melembabkannya Overall aku suka dengan produk ini Karena ngebantu ngelembabin beb Karena memang ya, diantaranya ada kandungan Jeju Santella Aku pribadi rekomen produk ini Menurut aku ini adalah sunscreen yang nggak neko-neko gitu loh beb Tapi seperti biasa, disclaimer juga Kalau hasil tiap orang beda-beda ya beb Untuk belinya dimana, seperti biasa kalian bisa cek di kolom deskripsi aku Aku udah cantumin link pembelian di official store-nya Dan ya, sekian review dan racunku kali ini besti Semoga membantu dan manfaat dan juga bisa meracuni kalian juga Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like, comment, share, dan subscribe So, sampai bertemu di video aku selanjutnya Bye 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 Terima kasih.